Pemirsa untuk membahas bagaimana penampilan timnas Garuda yang berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi, kita akan berbincang dengan Ateb, mantan pemain timnas Indonesia. Selamat petang Kang Ateb, langsung saja Kang Ateb melihat pertandingan antara Indonesia versus Arab Saudi, Indonesia berhasil bermain imbang dengan Arab Saudi, bagaimana Anda melihatnya? Ya, selamat petang. Tentunya ini menjadi sebuah kebahagiaan buat seluruh masyarakat Indonesia, pencerita tim nasional, di mana Indonesia mampu membawa satu poin dari kandang Arab Saudi, di mana Arab Saudi juga menjadi salah satu tim kuat, dan tim yang selalu masuk di pilihan dunia ya. Tentunya ini buah dari kerja keras, bagaimana strategi dari pelatih dan fighting spirit dari para pemain mampu membuahkan hasil, dan saya berharap tentunya ini harus terus ditingkatkan, sehingga target Indonesia laluan segera pasal berikutnya bisa berhasil. Baik, Anda menilai kekuatan timnas Indonesia saat ini seperti apa Kang Ateb? Ya, kalau saya menilai kekuatan timnas Indonesia saat ini luar biasa ya, pemain-pemain terbaik, yang ada yang bermain di kualifikasi ini tentu mampu memainkan peranannya sangat baik, di mana strategi dan game plan yang diharapkan oleh pelatih bisa berjalan dengan baik. Ini terlepas dari memang kualitas dan kemampuan jam terbang para pemain timnas kita, mampu menjalankan skema dan taktik setak game plannya dengan baik. Oke, selain dari kualitas para timnas Indonesia yang kemarin berlaga melawan Arab Saudi, tapi kalau kita melihat kekuatan dari Arab Saudi ini bagaimana Kang Ateb? Ya, tentu kita tahu ya kekuatan Arab Saudi begitu luar biasa, apalagi ini bermain di kandang, mereka mendapat support langsung dari para supporter, tetapi mereka juga menjadi sebuah tekanan ya. Tekanan dan tekanan ini dimanfaatkan betul oleh para pemain timnas kita, di mana dari manit awal Indonesia sudah berani menekan, dan ini membuat sok terapi para pemain Arab Saudi. Sebelumnya pasti Arab Saudi menerai bahwa Indonesia akan mudah untuk dikalahkan, tetapi kenyataannya Indonesia malah bermain begitu baik dan mencuri gol. Dan ini membuat skema yang dimainkan oleh Arab Saudi berubah total. Baik, Kang Ateb, Indonesia kan selanjutnya akan menjamu Australia di selasa 10 September. Apa yang harus dipersiapkan dari timnas kita berkaca dari penampilan timnas Indonesia melawan Arab Saudi ini? Yang pasti secara mentalitas ini akan meningkat buat para pemain Indonesia, tapi masih banyak tentunya kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Tetapi secara organisasi saya sangat mengapresiasi begitu baik. Skema yang dimainkan dari mulai 352 ketika skema awal dan ketika bertahan jadi 541 itu begitu berhasil. Nah lawan Australia, kita tahu juga Australia tim yang sangat luar biasa. Tentunya pasti ini ekspektasi dari masyarakat begitu tinggi. Ya harapannya pemain Indonesia tetap bermain dengan skema awal ya. Saya berharap tidak terlalu overconfident, walaupun kita bermain di kandang, mendapat dukungan langsung dari supporter. Saya berharap ini tidak menjadi sebuah tekanan, tetapi justru harus menjadi sebuah motivasi. Jadi, Australia di pertandingan awal mereka kalah. Nah ini mereka memiliki postur yang cukup tinggi-tinggi ya. Kalau saya melihat mereka menggunakan kekuatannya di umpan-umpan crossing dan ini harus diantisipasi segera sehingga tidak kecolongan buat Indonesia. Oke, tapi menurut Kang Aktep, apakah ada pola permainan yang berbeda dibandingkan dengan ketika melawan Arab Saudi dan juga Australia besok? Saya yakin masih tetap akan pola yang sama. Hanya saja durasi ataupun efektivitas dalam penyerangan kita akan lebih dominan. Mengingat ini bermain di kandang, kita juga butuh poin dan memang harus dimanfaatkan untuk menjadikan bahwa kandang ini menjadi tiga poin. Baik, Kang Aktep ini secara keseluruhan di grup C ini luar biasa negara-negara yang ada di grup C. Anda menilainya seperti apa? Apakah Indonesia dapat menjuarai grup C secara umum? Saya pikir kita tidak terlalu, jangan terlalu berpikir jauh ya bahwa kita bisa berada di sini pun itu menjadi pencapaian prestasi yang luar biasa. Grup C ini adalah grup neraka di mana ada Jepang, ada Arab, ada Australia, ada China, ada Bahrain. Mereka yang mendominasi di sepak bola Asia. Dan kita baru berada di sana. Nah, yang harus kita apresiasi adalah kita memainkan sepak bola yang modern. Terlepas nanti kita bisa lolos ataupun tidak, ya kita harus bangga terhadap Indonesia ini. Biarkan mereka berproses, kita hanya perlu untuk mensupport, apapun hasilnya nanti kita tetap bangga terhadap Indonesia. Tapi melihat peluangnya memang cukup terbuka. Baik, terima kasih Kang Ateb telah berbincang bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih Kang. Sama-sama, Amin. Terima kasih.